Kamu pengen live di TikTok tapi belum punya 1000 followers? Tetap bisa nge-live kok? Kita bakalan bahas bareng. Yang penasaran? Simak terus! Halo semuanya! Di video kali ini kita akan membahas cara live di TikTok tanpa 1000 followers terbaru 2024. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar TikTok. So langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke temen-temen, buat kita bisa nge-live di TikTok itu sebenernya kita harus punya 1000 followers dulu ya di akun TikTok kita. Tapi kamu tenang aja, disini aku bakalan kasih tutorialnya supaya kita bisa live di TikTok tanpa 1000 followers. Dan nantinya kita bisa live di TikTok deh untuk kebutuhan pribadi maupun untuk jualan. Dan jualannya ini bisa untuk produk sendiri ataupun produk affiliate. Oke, ini dia cara live di TikTok tanpa 1000 followers. Oke temen-temen, kita masuk ke tutorial live di TikTok tanpa 1000 followers. Nah disini temen-temen login dulu ke akun TikTok yang mau kalian munculin fitur live-nya. Ini akun TikTok aku yang mau aku munculin fitur live-nya, followersnya baru 189 pengikut. Nah jadi buat kamu yang followersnya masih 0 atau followersnya itu masih sedikit, itu tenang aja kalian tetap bisa nge-live kok. Nah disini aku mau tes dulu ya temen-temen, kalau misalnya kita mau nge-live, kan itu kita klik yang tanda plus yang ada di tengah. Oke, kita bisa lihat disini kalau menunya itu cuma ada kamera sama ada template, belum ada fitur live-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke caranya biar fitur live-nya itu bisa muncul. Nah jadi temen-temen langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita download aplikasi TikTok Shop Seller Center. Untuk aplikasinya itu yang ini temen-temen bisa download dulu di Play Store ataupun di App Store ya. Kalau udah temen-temen download langsung aja kita buka aplikasinya. Nanti tampilannya bakalan seperti ini, kita klik masuk dengan akun TikTok. Terus kita klik otorisasikan yang paling bawah. Kalau muncul seperti ini kita klik daftar. Terus kita klik yang daftar dengan akun TikTok. Kita klik konfirmasi. Oke temen-temen langkah selanjutnya kita bakalan verifikasi dokumen. Jadi kita bakalan lengkapin data-data ini ya. Kita mulai dari yang pertama, apa jenis usaha Anda? Kita pilih aja yang bisnis perorangan. Kita scroll ke bagian bawah. Ini ada nama toko, kita lengkapin aja. Untuk nama toko ini, ini bebas terserah dari kitanya. Kak, aku belum punya toko. Temen-temen bebas isi dengan nama toko apapun ya. Untuk nama tokonya, aku bikin serli.co.id. Terus kita scroll lagi ke bagian bawah. Selanjutnya, kita bakalan upload foto KTP kita. Kalau misalnya temen-temen belum punya KTP, temen-temen bisa pinjem punya orang tua kalian atau punya keluarga kalian ya. Kalau temen-temen udah punya KTP, baiknya pake KTP kalian sendiri. Oke, kita upload foto KTP-nya. Kita klik tanda plus. Setelah kita upload foto KTP-nya, nanti untuk data-data yang ada di sini bakalan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang ada di KTP. Nah, pada bagian nomor HP, gunakan nomor telepon berikut ini. Kalau nomor yang ada di sini, ini nomor kalian dalam keadaan aktif. Kalian pake yang ini aja, nggak masalah. Tapi di sini, aku mau pake nomor telepon lainnya. Kalau pake nomor telepon lainnya, kita klik kirim ulang kode kalau udah kita isi nomor handphonenya. Masukin di sini kode verifikasinya, klik selesai. Untuk email-nya, ini aku biarin. Oke, temen-temen, untuk informasinya, ini udah berhasil terkirim. Dan di sini notifikasinya dokumen Anda sedang ditinjau. Dan untuk proses peninjauannya itu, statusnya dalam 48 jam. Jadi, kita tunggu aja dulu ya, sampai dokumen kita berhasil ditinjau. Oke, temen-temen, jadi aku cuma nunggu kisaran 5 menit dan dokumen yang tadi itu udah berhasil ditinjau. Jadi, peninjauannya sudah diterima sama pihak TikTok Shop Seller Center. Nanti kita bakalan dapet notifikasi seperti ini yang masuk ke email kita. Halo, selamat permohonan pendaftaran TikTok Shop Anda telah disetujui. Nah, di sini di bagian berandanya juga, untuk bagian dokumen sedang ditinjau itu udah gak ada lagi, temen-temen. Berarti ini tandanya, proses peninjauannya udah clear. Nah, di sini kita buka lagi akun TikTok kita. Tinggal kita tes aja. Kita klik tanda plus yang di tengah. Nah, di sini temen-temen bisa lihat, kalau menunya itu udah bertambah ya. Ada kamera, live, sama template. Jadi, di sini kita udah bisa nge-live deh. Jadi, tanpa seribu followers, kita bisa nge-live. Kita bisa nge-live untuk kebutuhan pribadi, ataupun kita nge-live untuk jualan produk. Jualan produknya juga, itu bisa jualan produk sendiri, ataupun jualan produk afiliasi ya, temen-temen. Terus, kalau mau nge-live, tinggal klik aja yang siarkan live. Terus, kalau temen-temen mau live jualan, tinggal klik aja yang tambahkan produk ini deh. Terus, temen-temen tinggal nge-live. Oke, temen-temen, jadi gitu ya. Cara live di TikTok tanpa seribu followers. Nah, kalau misalnya temen-temen punya pertanyaan, atau masih ada hal-hal yang bingung, kalian komentar aja di bawah, karena aku bakalan seneng. Dan aku bakalan bales kalau semisalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you on next video. Bye-bye!